Sayangkan gak sih Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu, ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yaakub, ini persoalannya, di kalahkan, jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yaakub, manusia juga kalah, karena kalah itulah kemudian Yaakub dinobatkan menjadi yang paling kuat pada masa itu disebutkan dengan Israel, jadi ganti namanya jangan Yaakub Israel, untuk menyungguhkan kekuatan, ya jangankan manusia Tuhan aja kalah, jadi persoalan teman-teman sekalian, ini persoalan yang paling penting. Ya sahabat-sahabatku, dari argumentasi yang disampaikan Adi Hidayat, jelas sekali dia telah memahami bahwa disangkanya, yang ditulis di kejadian 32 ayat 28 itu, Yaakub bergumul dengan sang maha kuasa, kemudian Yaakubnya menang, sang maha kuasanya kalah, di Smackdown kan ini, ya sahabat-sahabatku sebenarnya ajaran-ajaran seperti ini, jelas dengan segala hormat saya katakan, ini menyesatkan masyarakat, karena Adi Hidayat mengaku sebagai guru, sebagai ustad, dan banyak pengikutnya, dan bayangkan kalau pengikutnya semua percaya dengan apa yang disampaikan Adi Hidayat, maka ini akan menjadi penyesatan yang luar biasa. Nabi Isa, banyak pakar di bidang kedokteran, sampai mereka mengatakan tidak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan. Diutus Nabi Isa, dikasih luar biasa mujizat, dan cuma tangan saja, ngusap. Nabi Isa, ngusap disebut masaha, pengusapan disebut dengan masyih, Nabi Isa disebut dengan al-masyih, karena mujizatnya berada pada usapan. Nabi Isa, sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa, nggak bisa lihat, usap sembuh. Nabi Isa, kolera, usap sembuh. Dokter, bangkut. Usap. Yang lain pakai obat. Nabi Isa, tinggal ngusap. Nabi Isa disebut dengan al-masyih, karena mujizatnya berada pada usapan. Nabi Isa disebut dengan al-masyih, karena mujizatnya berada pada usapan. Benarkah, makna dari kata al-masyih, yang sesungguhnya adalah sama dengan pengusapan, sebagaimana diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayat? Nah, melalui video ini, saya akan meluruskan kesalahpahaman ini. Terima kasih buat sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil, yang berkenan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sebagai ilustrasi, sobat-sobatku, mengapa benda ini disebut sebagai mouse? Sekali lagi ya, mengapa benda ini ini adalah kursor, penggerak kursornya laptop atau komputer. Mengapa benda ini yang berfungsi sebagai kursor, penggerak laptop atau komputer ini disebut sebagai mouse? Apakah karena benda ini, kalau kita taruh di gudang, kemudian akan dikrikiti oleh tikus, sebab bahasa Inggris mouse dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tikus. Kemudian orang mungkin berpikir bahwa, oh ini barang ini kalau ditaruh di gudang, akan dikrikiti oleh tikus. Maka disebut sebagai mouse. Atau mungkin ada orang berpendapat bahwa, oh ini disebut sebagai mouse, karena bentuknya mirip seperti tikus. Ada ekornya panjang. Atau mengapa? Sahabat-sahabatku, untuk kita mengetahui apa makna dan arti atau definisi benda ini disebut sebagai mouse, tentunya kita harus menanyakan langsung kepada pembuatnya atau penciptanya. Jadi jangan diartikan sendiri. Jangan didefinisikan sakarpe dewe. Sebagai ilustrasi atau analogi berikutnya, saya beri contoh tentang kata Nabi. Apa sih sebenarnya makna atau definisi dari kata Nabi ini? Mungkin ada orang yang mereka-reka kemudian berkata, Nabi ini kependekan dari nasionalis bangsa Indonesia. Nasionalis bangsa Indonesia. Atau mungkin ada lagi orang lain yang mengatakan, Oh, Nabi itu adalah nasihat bijak. Nasihat bi-bijak. Jadi orang-orang yang sering memberikan nasihat-nasihat yang bijak, maka disebut Nabi. Nah, sahabat-sahabatku, tentunya pendapat atau argumen-argumen seperti itu hanyalah sebuah argumen yang hanya hasil reka-reka saja dan sama sekali bukan kebenaran. Lalu, sebenarnya apa ya makna dari kata Nabi yang sejati atau yang sebenarnya? Nah, sahabat-sahabatku, tentu kalau kita mau memahami sesuatu istilah, kita harus memahami langsung dari sumbernya. Jika misalkan kita mau bertanya tentang istilah-istilah komputer, tentang apa itu laptop, apa itu mouse, apa itu PC, apa itu keyboard yang dimaksud dalam dunia komputer atau dunia informatika, kita harus menanyakan langsung atau mencari sumbernya dari ahlinya misalkan kepada Microsoft dan lain-lainnya. Nah, demikian juga ketika kita mau membicarakan tentang istilah ini. Nabi ini sumbernya dari mana sih? Kita harus ketahui. Kata Nabi ini bukan berasal dari bahasa Indonesia, bukan dari tradisi budaya Jawa, bukan dari tradisi budaya Eropa, bukan. tapi ini aslinya berasal dari budaya dan tradisi Yahudi atau Ibrani yaitu dari kata Nevi kebahasa Indonesia menjadi Nabi Nah, arti dari kata Nevi itu adalah pemberi petunjuk atau orang yang disebut sebagai Nevi atau Nabi adalah orang yang mendapat tugas untuk menjadi penunjuk arah. Tentunya yang dimaksud adalah penunjuk arah yang benar, arah kehidupan yang benar, arah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, Nabi adalah orang-orang yang diutus atau menjadi wakil Allah untuk menjadi penunjuk arah, penunjuk kebenaran, pemberi peringatan, penuntun manusia supaya berjalan di jalan kebenaran. Itulah makna dan definisi dari kata Nabi atau Nevi yang sesungguhnya, yang sesuai dengan budaya dan tradisi asal-usul kata ini muncul, yaitu dalam budaya dan tradisi Yahudi. Sebagai sekedar tambahan informasi dalam perkembangan budaya dan tradisi bahasa, bahasa kan juga mengalami perkembangan-perkembangan. Kemudian kata Nevi ini dalam bahasa-bahasa tertentu menjadi adanya istilah navigasi. Biasanya dipakai di dalam dunia pelayaran atau laut penunjuk arah disebut navigasi. Ada juga yang menyebutnya sebagai navigator. Navigator ini kata Nevinya ini berasal dari sumber kata yang sama yaitu dalam budaya Yahudi atau Ibrani yang artinya penunjuk pemberi petunjuk pengarah itu makna dari kata Nevi Nah sahabat-sahabatku sekarang kita akan membahas tentang makna dari kata Al-Masih yang sesungguhnya Al-Masih ini jelas bahasa Arab tapi apakah asli dari bahasa Arab asal-usul kata ini memaksudkan sesuatu yang muncul asli dari Arab tidak sahabat-sahabatku ya tadi saya sudah kasih ilustrasi kalau kita mau memahami suatu istilah kita harus memahami betul sumber aslinya istilah itu muncul dari mana dan kalau kita mau membicarakan tentang Al-Masih nantinya tentang siapa Al-Masih Al-Masih bagaimana bagaimana kita harus memahami dulu apa makna dan definisi yang sedang kita bicarakan ini ya jadi harus tahu maknanya dulu maka kesempatan ini kita akan membahas tadi kita sudah membahas tentang kata Nabi atau Nevi yang bersumber dari budaya dan tradisi Yahudi nah demikian juga dengan kata Al-Masih yang merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani atau Yahudi jadi Al-Masih ini bahasa Arab ya terjemahan dari Ha Mosyah Hamasyah Mosyah atau Mesias Bahasa Indonesia ada yang nyebutnya Mesias ada yang nyebutnya Kristus karena Kristus ini dari bahasa Yunani Kristus Mosyah Mesyah Al-Masih Al ini setara dengan H kalau bahasa Inggris D nah apakah makna Al-Masih atau Hamasyah atau Mesias dalam budaya dan tradisi aslinya yaitu budaya dan tradisi Yahudi tentu kita harus bertanya kepada orang Yahudi ya jangan direka-reka sendiri jangan di otak atik gatuk ditafsir tafsirkan sendiri jangan tapi kita harus bertanya dan memahami langsung dari sumber asal-usulnya Hamasyah Mesias atau bahasa Yunaninya Kristus bahasa Indonesia menjadi Mesias atau Kristus bahasa Inggrisnya menjadi Christ apa ini makna ini makna Al-Masih atau Hamasyah kita tahu juga sahabat-sahabat kelahiran Al-Masih atau Maseh atau Mosyah ini atau Mesias ini kini menjadi perhitungan tahun tahun yang dihitung berdasarkan sejak kelahiran Al-Masih atau Mosyah maka disebut tahun Masehi ya misalkan sekarang kita nyebutnya tahun sekarang tahun 2021 Masehi artinya 2021 kali bumi berputar berevolusi mengililingi matahari terhitung sejak kelahiran Maseh atau Mesias maka disebut tahun Masehi 2021 Masehi Anda lahir tahun berapa mungkin ada yang oh saya lahir tahun 2000 berarti orang itu lahir 2000 tahun setelah kedatangan Al-Masih atau Masehi ya nah sahabat-sahabatku kita kembali ke istilah Al-Masih atau Mesias atau Hamasyah apa maksudnya dengan segala hormat saya mau meluruskan kekeliruan paham yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa Al-Masih itu berasal dari kata bahasa Arab kata ini menurut Ustadz Adi Hidayat Masyaha apa arti Masyaha benarkah kata Al-Masih yang dikenakan kepada Isa Al-Masih adalah berasal dari bahasa Arab Masyaha bener enggak ini masyaha ini dalam bahasa Arab berarti mengusap betul Masyaha memang artinya mengusap tapi bukan hanya mengusap ya dalam bahasa Arab Masyaha ini sesuai konteks ya tergantung konteksnya juga bisa berarti menipu nah bisa juga berarti apalagi ada tiga artinya yang satu lagi artinya menghapus mengusap mengusap menipu menghapus ya itu bahasa Arabnya Masyaha nah tapi apakah kata Al-Masih yang dimaksud kepada Isa Al-Masih ini salah satu artinya ada di sini tidak sahabat-sahabatku ya karena kata Al-Masih ini bukan berasal dari bahasa Arab Masyaha tapi berasal dari bahasa Ibrani Masyaha atau Hamosyaha atau Masyaya bahasa Inggrisnya bisa Masyaya bisa juga Christ kalau Masyaya itu Mesias Christ itu dari Kristus jadi Al-Masih bukan dari bahasa Arab yang bermakna mengusap atau menipu ataupun menghapus bukan nah sekali lagi dengan segala hormat saya harus meluruskan kesalahpahaman guru-guru atau ustad-ustad seperti Adi Hidayat salah satunya yang mengklaim bahwa arti Al-Masih ini dari bahasa Arab Masyaha yang artinya mengusap maka Isa Al-Masih berarti Isa Sang Pengusap mengusap 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 bukan sahabat-sahabatku ya arti yang sebenarnya bukan mengusap ataupun menipu atau menghapus tapi Al-Masih adalah berasal dari bahasa Ibrani jadi ini terjemahan dari bahasa Yahudi yaitu Homasyah atau Mosyah atau Mesias nah sahabat-sahabatku sebelum kita lanjutkan saya ingin mengingatkan sahabat-sahabat pemerhati channel wartawan Injil jika ada suatu kata atau istilah kata tertentu ya yang bunyinya mirip disuarakan suaranya mirip jangan langsung keburu-buru diartikan berarti maknanya pasti itu saya kasih contoh misalkan ini tadi kita membahas tentang Al-Masih ada kata Arab Masah berarti kan mirip artinya ya itu sesuai dengan bahasa Arab Masah artinya mengusap kenapa tidak dibilang menghapus atau menipu tapi maknanya sebenarnya bukan itu sahabat-sahabatku saya berikan contoh ada kata misalkan ini sekedar contoh sekedar ilustrasi ada kata Abdurrahman Durrahman Durrahman ini kan tentu gak bisa kita seenak jidat kita kita artikan oh ini sama dengan Doraemon karena bunyinya mirip Durrahman Doremon woy sama Durrahman ya Doremon gak bisa dong begitu ya atau di Jawa banyak orang namanya Narto woy ini sama kayak yang di kartun-kartun anak-anak itu Naruto 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 woy beda sahabat-sahabatku ya kemudian juga ada juga di Jawa orang banyak namanya Suparman jangan seenaknya sendiri kita artikan oh Suparman itu maksudnya Superman kalau di bahasa Inggris itu Superman karena di Jawa lidahnya orang tidak bisa mengatakan Superman memangnya jadinya Superman ini maksudnya sama ini salah kaprah oke sahabat-sahabatku sekarang kita akan langsung bahas apa definisi dari kata Mosyah atau Masih Hamoshyah Al-Masih ini bahasa Yunani disebut Kristos bahasa Inggris Christ ya maknanya apa maknanya adalah orang pilihan Allah yang diurapi orang yang diurapi oleh Allah untuk tujuan atau maksud menjadi penyelamat atau juru selamat penyelamat manusia ini aja tertulis jelas di Alkitab di kitab Yesaya dan kalau siapa-siapa buka di kamus Alkitab ini Alkitab Bahasa Indonesia bagian belakang sebelum gambar peta-peta ada kamus sahabat-sahabat kalau buka di kata Kristus ini bisa dilihat ya sahabat-sahabatku kelihatan ya Kristus terjemah Yunani dari kata Ibrani Mosyah atau Mesias atau Almasih kelihatan ya kalau tidak kelihatan dibuka sendiri Alkitabnya Kristus terjemah Yunani dari kata Ibrani Mosyah atau Mesias atau dalam kurung Almasih artinya yang diurapi oleh Allah oleh Tuhan Tuhan disini maksudnya Allah Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan Tuhan disini maksudnya Tuhan Lord bahasa Inggrisnya Yesus menjadi Savior and Lord ya jadi jelas makna dari kata Mesias atau Kristus adalah orang yang diurapi dipilih oleh Allah untuk maksud menjadi juru selamat maksud penyelamatan manusia ini makna dari Almasih jadi Isa Almasih atau Yesus Kristus atau Isa Hamasyah artinya adalah Yesus orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi penyelamat Yesus Kristus artinya Yesus sang penyelamat Isa Almasih artinya Isa sang penyelamat ini yang benar makna yang asli tentang kata Almasih yang dikenakan kepada Isa adalah Isa sang penyelamat Isa sang juru selamat nah sebagai bukti bahwa Isa betul-betul diurapi oleh Allah diberi kuasa roh kudus oleh Allah maka Isa dilengkapi dengan mujijat mujijat jadi kedatangan Yesus Kristus sejak lahir sejak masih bayi kelahirannya saja sudah melalui mujijat tidak dilahirkan dengan cara seperti manusia pada umumnya melalui hubungan sperma dengan bertemu sperma laki-laki bertemu dengan ovum dan jadilah jigot kemudian jadi bayi jadi manusia tidak tidak begitu kelahirannya sudah diberi tanda ajaib baik di dalam kitab suci Al-Quran mau dalam bebel juga diberitahu kita hal yang sama bahwa kelahiran Isa itu ajaib dari roh kudus kuasa roh kudus ya kemudian ketika Isa besar dewasa juga dilengkapi dengan kuasa roh kudus maka membuat tanda-tanda dan mujijat jadi tanda-tanda dan mujijat-mujijat yang dilakukan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu sebagai bukti bahwa Yesus ini benar-benar orang yang diurapi oleh Allah ada tandanya ada buktinya bukan cuman konsep bukan teori tapi dibuktikan dia menyembuhkan orang sakit kusta dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir menyembuhkan orang lumpuh bahkan bisa menghidupkan orang mati dan banyak sekali mujijat-mujijat yang lain itu adalah bukti atau tanda bahwa Isa betul-betul orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi penyelamat menjadi juru selamat bagi manusia jadi itu ya sahabat-sahabatku sekali lagi dengan segala hormat izin saya meluruskan ajaran dari guru-guru atau ustad-ustad seperti Adi Dayat yang mungkin belum paham dan memang sudah gagal memahami kata Al-Masih yang berasal dari bahasa Ibrani Hamasyah ini yaitu Al-Masih adalah orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi penyelamat dunia menjadi juru selamat baik sekian video kali ini terima kasih buat siapapun Anda yang mau pay attention memperhatikan dan mungkin juga membagikan channel ini kepada teman sanak famili dan keluarga salam dari saya wartawan incil untuk dunia salam sejahtera sahabat-sahabat dimanapun berada sahabat-sahabat pada video kali ini kita akan membahas tentang kekeliruan atau kegagal pahaman dari seorang ustad yaitu ustad Adi Hidayat di beberapa video yang lalu saya sempat juga membahas kegagal pahaman Adi Hidayat tentang makna Al-Masih pada video kali ini kita akan membahas kesalahpahaman ustad Adi Hidayat dalam membahas kitab kejadian pasal 32 ayat 28 ya sahabat-sahabat ada pun di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran jadi kalau kita mengetahui ada sesuatu yang salah tidak betul kita harus menyatakan kesalahan baik kesalahan diri kita sendiri kesalahan kelompok kita maupun kesalahan orang lain kita harus menegurnya dengan segala kesabaran dan pengajaran nah baik sahabat-sahabat sebelum kita lanjutkan mari kita simak dulu cuplikan video yang membahas tentang kejadian 32 ayat 28 oleh Adi Hidayat berikut ini cuplikan videonya saya itu sejak gak banyak orang tahu mungkin ya tapi ini juga bisa kita share nanti lain waktu saya itu selain menghafal Al-Quran juga saya menghafal dari kitab-kitab lain seperti Bible juga saya menghafal dan saya dari sejak masuk kelas 1 Aliyah ada yang masuk Islam dan saya pinjem dari versinya Barnabas versi yang lain versi yang ada perubahan dan sebagainya itu saya kumpulkan jadi kadang kalau saya sedang libur saya pergi ke toko buku saya kumpulin lagi ada versi yang baru enggak EYD yang baru enggak jadi saya pelajari lagi sekarang contoh begini misalnya coba Anda buka di perjanjian lama itu kitab kejadian Ustaz Felix boleh googling lah ya karena sekarang sudah online di kejadian coba buka pasal 32 ayat 28 pasal 32 ayat 28 kitabnya kejadian sahab kejadian sahab kejadian ada maka orang itu berkata boleh bantu saya disitu namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub tapi Israel ini dia belum selesai itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub tapi Israel ya sebab engkau telah bergumul melawan itu dia manusia ya sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang itu persoalannya ya wah ini yang paling bahaya nih jadi diantaranya apa ini juga yang paling kita sulit terima nih nah sahabat-sahabatku tadi di awal cuplikan video itu kita mendengar kesaksian adhidayat bahwa dia juga pernah menghafal Bible katanya dia bukan hanya menghafal Al-Quran tapi dia juga mempelajari dan menghafal Al-Kitab katanya nah sahabat-sahabatku ada hal penting yang harus saya sampaikan bahwa Al-Kitab sebenarnya bukan untuk dihafal saja boleh dihafal enggak apa-apa enggak salah tapi akan menjadi salah ketika cuma dihafal tanpa memahami maknanya nah maka kalau enggak enggak paham jadinya bisa gagal paham seperti adhidayat tadi kalau saya berikan ilustrasi orang-orang yang menghafal tanpa memahami makna itu tidak lebih tak ubahnya dengan burung Beo burung Beo bisa berkata Assalamualaikum Assalamualaikum tapi dia sama sekali tidak memahami maknanya dia hanya mengikuti kata orang mengikuti orang-orang di rumah itu yang sering berkata ketika ada tamu mengatakan Assalamualaikum kemudian burung Beo itu mengikuti Assalamualaikum tanpa dia memahami maknanya nah jadi dengan segala hormat jika benar ustad adhidayat menghafal Bebel tetapi tidak memahami maknanya maka tidak ubahnya seperti burung Beo ya jadi sahabat-sahabatku ustad adhidayat ketika membaca kitab kejadian pasal 32 ayat 28 dia menyangka bahwa yang bergumul dengan Yaakob itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah yang maha kuasa sendiri bergumul dengan Yaakob dan kemudian Allah itu kalah nah ini sebuah kegagal pahaman yang sangat fatal sebenarnya di beberapa video-video terdahulu sudah sering saya ulas bahwa ketika kita mau membahas Bebel atau Alkitab kita harus sangat mengetahui istilah-istilah yang ada di dalamnya jangan cuma dihafal kata Allah A-L-L-A-H atau kata Tuhan T-U-H-A-N yang ada di Bebel ada berapa ribu bukan cuma menghafal begitu atau menghafal bunyi-bunyi ayat bukan tapi harus dipahami lebih baik Anda hanya menyimak 1-2 kalimat atau 1-2 ayat tapi betul-betul memahami daripada menghafal ratusan bahkan ribuan ayat tapi tidak paham seperti halnya jika kita mau memahami istilah anak Allah yang bertaburan di Alkitab misalkan kita harus paham dulu apa definisi anak Allah menurut versi Alkitab jangan tanya kepada versi orang Australia versi orang Hongkong versi orang Thailand atau versi ajaran dari Rizik Sihab jangan untuk memahami istilah anak Allah ya kita cek menurut Alkitab apa oh ternyata anak Allah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah disebut anak-anak Allah ciptaan-ciptaan yang dikasih oleh Allah disebut anak-anak Allah orang-orang yang taat kepada Allah disebut anak-anak Allah kalau taatnya kepada setan disebut anak-anak iblis ternyata maknanya seperti itu nah sekarang kita kembali ke istilah Allah yang ada di kitab kejadian 32 ayat 28 yang oleh Ustadz Adi Hidayat disangkanya itu adalah Allah yang maha kuasa yang gulat bergumul dengan Yaakob nah padahal sahabat-sahabatku sebagaimana sudah saya sering sampaikan di video-video terdahulu istilah Allah dan Tuhan yang ada di Alkitab itu agak berbeda maknanya dengan yang tertulis di dalam kamus besar bahasa Indonesia ataupun yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran jadi tidak boleh saudara-saudara atau orang-orang yang terbiasa mendefinisikan kata Allah yang ada di Al-Quran kemudian ketika membaca Alkitab dianggap sama begitu saja tidak boleh saya sering berikan ilustrasi orang Jawa menyebut Manuk itu artinya burung sedangkan kalau di Medan Manuk itu artinya ayam nah ini jangan disamakan jangan kemudian orang Jawa pergi ke Medan maksudnya ayam dia mengatakan Manuk tapi dengan persepsi Jawa tidak nyambung nanti ya nah sahabat-sahabatku kata Allah atau God atau itu bahasa Inggris bahasa Indonesia Allah itu sesembahan bahasa Inggrisnya God bahasa Yunaninya Teos bahasa Ibraninya Elohim yang ada di Bebel di Alkitab itu memiliki empat makna sedikitnya ada beberapa makna lain tapi sedikitnya dan ini dicatat di dalam Kamus Strong Kamus Bebel Kamus Strong kata Allah atau God atau Teos atau Elohim itu bisa bermakna kepada Yang Maha Kuasa bisa bermakna kepada para malaikat atau mahluk mahluk surgawi mahluk-mahluk ilahi ini juga disebut Allah di Alkitab semuanya ada ayatnya misalkan yang ini di Masmur 82 ayat 1 dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi diantara para Allah jadi ada para Allah ada banyak Allah kemudian yang ketiga kata Allah atau Elohim atau Teos atau God yang ada di Bebel juga bisa bermakna sebagai hakim-hakim tertulis dalam kitab keluaran kemudian bisa juga bermakna sebagai pembawa atau penerima firman pemberita firman misalkan di keluaran 7 ayat 1 Nabi Musa juga disebut sebagai Allah Nabi Musa menjadi Allah bagi fir'am maksudnya Nabi Musa adalah pembawa firman bagi fir'am nah bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 kalau dalam teks Yunaninya disebut Teos bahasa Inggrisnya God jadi itu berbicara tentang setan atau iblis 2 Korintus 4 N4 iblis juga disebut sebagai Teos atau God atau Allah dalam terjemahan Alkitab versi Indonesia tidak ditulisnya Allah tapi ilahi nah jadi makna kata Allah yang ada di Bebel itu tidak satu makna seperti dalam persepsi yang ada di pikirannya Ustadz Adi Hidayat tidak saya beri ilustrasi di Indonesia ini ada kata presiden mengapa saya kasih ilustrasi ini karena kata Allah atau God yang ada di Bebel itu bermakna gelar sama halnya dengan kata presiden yang ada di Republik Indonesia kata presiden yang ada di negara Republik Indonesia bermakna juga sebagai gelar pemimpin tertinggi Indonesia Lawyers Club punya presiden namanya Karni Elias dulu ya kemudian ada Bank BCA Bank Mandiri BI PT ini PT itu PT ini PT ini dan sebagainya juga punya presiden saya sendiri pernah jadi presiden Borobudur Indonesia Publishing penerbit penerbit buku Borobudur Indonesia Publishing saya pernah jadi presiden jadi kata presiden itu bermakna gelar yang bermakna atau definisinya adalah pemimpin atau pimpinan tertinggi nah kalau sudah dipahami maka ketika saya berkata begini misalkan saya kemarin ketemu dengan presiden nah anda tentu tidak akan langsung berpikir bahwa wih Franz Donald ini ketemu sama Jokowi Dodo tidak presiden apa dulu saya bisa saja ketemu dengan presiden PT ini PT A atau presiden CVB atau presiden Bank A Bank C Bank D dan sebagainya atau ketemu dengan presiden negara Republik Indonesia itu baru Jokowi nah jadi ketika kita bicara presiden di Indonesia ini kan ada banyak ada ribuan bahkan mungkin jutaan presiden dari Sabang sampai Merauke tapi kalau konteks kita bicara tentang presidennya Republik Indonesia atau pimpinan tertinggi negara Republik Indonesia baru itu namanya presiden yang ada di istana negara itu bisa dipahami ya sampai disini sahabat-sahabatku nah kata Allah atau God atau Theos atau Elohim yang bertaburan di Bebel itu bermakna gelar bisa bisa apa artinya bisa menunjuk kepada hakim bisa-bisa menunjuk kepada para makhluk ilahi atau para malaikat bisa juga menunjuk kepada pembawa firman penyampai firman atau kepada yang maha kuasa nah sekarang kita lihat di dalam kejadian 32 ayat 28 yang yang oleh adi hidayat disangkanya itu menunjuk kepada sang maha kuasa jadi yakub bergumul dengan sang maha kuasa oke ya sebelum kita lanjutkan kita simak lagi cuplikan lanjutan dari video adi hidayat demikian nanti saya mau bandingkan antara israel yang ada di al-quran dengan israel yang ada di dalam ini kejadian pasal 32 ayat 28 saya sudah baca sarahnya ya sudah baca tafsirnya nih jadi saya tahu tafsiran yang menafsirkan malaikat tafsir menafsirkan Tuhan manusia dan sebagainya insyaallah sudah saya baca dan saya baca referensinya dari mana turunannya ya saya sudah membiasakan itu jadi nanti diisi persoalan utamanya adalah satu Ya'kob alaihissalam ini anaknya ishak turunan nabi dan jadi nabi kemuliaan makanya nabi mengatakan ya ini dari orang mulia dari mulia rahim yang mulia orang mulia orang mulia lagi ya nabi mahasiswa turunannya nanti dari mulia ya dari ke Yusuf Ya'kob mulia ishak mulia ebrahim mulia sampai dengan keatasnya nah saya teruskan ke sini tapi di sini di kejadian ya pasal 32 ayat 28 dinarasikan nabi yahob itu pernah bergulat dengan Tuhan Anda bisa bayangkan ini smackdown itu bukan sekarang aja dulu sudah ada ini persoalan dan Tuhan di smackdown oleh Ya'kob ini persoalannya di kalahkan jadi dalam gulat itu Tuhan kalah Allah kalah katanya sama Ya'kob manusia juga kalah karena kalah itulah kemudian Ya'kob dinobatkan menjadi yang paling kuat pada masa itu disebutkan dengan Israel jadi ganti namanya jangan Ya'kob Israel untuk menyungguhkan kekuatan ya jangankan manusia Tuhan aja kalah jadi persoalan teman-teman sekalian ini persoalan yang paling pertama menunjukkan bahwa ada problem di sini ya ada problem dan problem ini udah disoal oleh Al-Quran ini jadi celaka nanti jadi orang jadi salah cara berfikirnya cara pandangnya salah cuma nanti di dalam tafsirnya ini ada keterangan-keterangan yang mengatakan Ya'kob juga cedera bagian pangkal pahanya gitu kan jadi begitu Tuhannya kalah kemudian Tuhan balas pukul ke bagian pangkal paha kenalah pangkal paha itu sampai sekarang karena itu orang Yahudi tidak senang makan bagian paha yang tertutupi oleh kulit itu asalnya dari situ ada tafsiran demikian itu bukan tafsiran Quran ya tapi turunan dari sini nah jadi teman-teman sekalian saya mau turunkan bahwa ini yang disoal oleh Al-Quran dan karakter ini terbawa pada akhirnya ya apa yang menjadikan terbawa ini yang kemudian disoal oleh Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW ya adalah membangun sebuah keyakinan-keyakinan dari satu naratif yang dikreasikan tersendiri dan diwariskan pada generasi setelahnya ya sahabat-sahabatku dari argumentasi yang disampaikan Adi Hidayat jelas sekali dia telah memahami bahwa disangkanya yang ditulis di kejadian 32 ayat 28 itu Yaakub bergumul dengan sang maha kuasa kemudian Yaakubnya menang sang maha kuasanya kalah di smackdown ya sahabat-sahabatku sebenarnya ajaran-ajaran seperti ini jelas dengan segala hormat saya katakan ini menyesatkan masyarakat karena Adi Hidayat mengaku sebagai guru sebagai ustad dan banyak pengikutnya dan bayangkan kalau pengikutnya semua percaya dengan apa yang disampaikan Adi Hidayat maka ini akan menjadi penyesatan yang luar biasa oke kita akan lanjutkan tadi sudah saya sampaikan bahwa istilah kata Allah yang ada di Bebel atau di Alkitab jangan sembarang disama artikan dengan yang ada di dalam benak atau pikirannya Adi Hidayat kita membaca Bebel ya harus memahami istilah-istilah yang ada di Bebel nah kata Allah atau Theos atau God atau Elohim yang ada di Bebel bermakna sebagai bisa Sang Maha Kuasa bisa juga makhluk ilahi bisa juga para malekat bisa juga hakim-hakim bisa juga pembawa penyampai firman bahkan setan pun dalam 2 Korintus 4 disebut sebagai Theos atau God nah sekarang kita akan lihat bagaimana apa sih Allah yang bergumul dengan Yaakub di kejadian 32 ayat 28 adalah satu cara yang sangat baik dan tepat dalam memahami atau membahas mengkaji Bebel adalah dengan metode skriptura interpress skriptura jadi skriptura itu teks Alkitab interpress itu menginterpretasikan atau menafsirkan atau menjelaskan dengan skriptura juga ayat Alkitab jadi ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain ayat yang lain atau ayat yang ini dijelaskan ayat yang itu ayat yang itu menjelaskan ayat yang ini itu namanya skriptura interpress skriptura nah jika kita mau sedikit keliti aja membahas kejadian 32 ayat 28 kita akan tahu apa sih makna kata Allah yang ada di kejadian 32 ayat 28 karena ada banyak kata Allah yang ada di Bebel itu banyak misalkan Masmur 82 ayat 1 tadi sudah saya singgung ya Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah itu ada dua kata Allah Allah yang pertama dan Allah yang kedua para Allah Anda harus teliti Allah yang pertama ini siapa kemudian yang disebut sebagai para Allah ini siapa atau dalam ulangan 10 ayat 17 dikatakan Yehova atau Yahweh adalah Allah dari segala Allah loh ada segala berarti ada banyak Allah kalau kembali ke istilah perumpamaan tadi kata presiden di Indonesia misalkan saya berkata sang presiden berdiri di antara para presiden presidennya berarti ada banyak ada presiden Republik Indonesia misalkan berdiri di antara presiden direktur PT ini PT itu CV ini CV itu bank ini bank itu dan sebagainya baik kembali ke sini kejadian 32 ayat 28 apa maksud God atau Theos atau Elohim atau Allah di ayat itu dengan metode skriptura enterprise skriptura atau ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain atau ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lain kita akan mendapati kita buka di dalam kitab Bosea pasal 12 ayat 5 sahabat-sahabat saya harap bisa buka bisa buka di google atau buka di alkitabnya dilihat Hosea pasal 12 ayat 5 buka sendiri aja saya tidak akan menunjukkan ayatnya disini tidak akan menampilkan ini ayatnya ini supaya sahabat-sahabat bisa melihat dengan mata kepala sendiri nanti cek kitab Hosea pasal 12 ayat 5 disitu dikatakan bahwa Allah yang bergumul dengan Yaakob itu adalah malaikat jadi Elohim atau Theos yang bergumul dengan Yaakob itu adalah malaikat dimana ayatnya Hosea 12 ayat 5 ya kemudian sebagai pembanding atau sekedar referensi juga ada kasus yang hampir serupa dalam kitab keluaran 3 ayat 4 juga terkenal Musa bertemu dengan Allah Musa bertemu dengan Allah keluaran 3 ayat 4 nah dengan metode skriptura interface skriptura atau ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab atau ayat Alkitab dijelaskan oleh ayat Alkitab maka ketika membaca kisah para rasul pasal 7 ayat 35 kita semua bisa tahu bahwa yang bertemu dengan Musa yang disebut sebagai Allah di keluaran 3 ayat 4 yang dikatakan Musa bertemu dengan Allah di semak belukar di semak duri ternyata Allah di situ adalah malaikat malaikat itu bahasa ibraninya malat artinya utusan dari sang maha kuasa malat utusan wujudnya bisa apa saja pokoknya dia utusan dia disebut malak atau malaikat kisah 3 ayat 35 dikatakan malaikat yang menjumpai Musa di semak belukar jadi yang disebut sebagai teos atau iluhim atau gad yang menjumpai Musa adalah malaikat begitu juga yang bergumul dengan Yaakob dia adalah utusan atau malat dan sama sekali bukan seperti yang disangka bukan cuma disangka tapi diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa yang bergumul dengan Yaakob adalah Allah Allah disemek down oleh Yaakob ini sebuah ajaran yang sangat salah fatal inilah yang terjadi dengan ajaran Ustadz Adi Hidayat yang katanya menghafal Bebel tapi ternyata tidak memahami maknanya tidak ubahnya dengan burung Beu oke sahabat-sahabatku saya kira video ini cukup sekian aja cuman saya berpesan dan minta tolong jika ada diantara anda yang punya koneksi dengan Adi Hidayat atau timnya tolong sampaikan video ini kepada Adi Hidayat supaya jangan sampai dia lagi-lagi menyebarkan ajaran-ajaran yang didasarkan dari kegagal pahamannya dia terhadap people gagal paham kemudian diajarkan ke banyak orang maka akan menjadi ajaran yang salah paham bahkan bisa menyesatkan banyak orang dan berpotensi dan sudah jadi bukan cuman berpotensi tapi sudah menjadi pembodohan publik ya jangan jadi terus jangan baik sahabat-sahabatku sekian pada video kali ini dari saya wartawan Injil untuk Nusantara Terima kasih